Nah teman, ada lagi nih sobat otan yang berleher panjang. Au-au, siapa dia? Bercangkang seperti kura-kura, tapi berleher mirip seperti ular. Sebenarnya kamu itu kura-kura apa ular sih, Sob? Atau, jangan-jangan ke-ke-ke-ke-ke-kamu si-si-si-si-luman. Ats, Provinsi Nusa Tenggara Timor tidak hanya terkenal dengan buayanya saja loh teman. Ada lagi nih, reptil si binatang lokal, endemik dari Pulau Rote. Yap, dia si kura-kura leher ular, atau biasa disebut kura-kura rote. Hei, mau dibawa kemana sobat otan itu? Si kura-kura leher ular kan, reptil yang dilindungi. Dan untuk menemukannya di habitat aslinya di Pulau Rote, sudah sangat sulit. Tenang, Teng. Jangan salah sangka dulu. Balai Penelitian Kehutanan Kupang, membuat balai konservasi untuk akutan. Di balai ini, mereka akan membantuku berkembang biak, agar populasiku bisa banyak kembali. Wah, si kakak menemukan apaan tuh? Pasti harta karun nih, asik. Wow, itu kan telur si kura-kura roti. Duh, hati-hati ya kak, jangan sampai telurnya rusak. Dalam menangkarkan si kura-kura rote, memiliki beberapa hambatan teman, khususnya dalam proses perkembang biakannya. Karena untuk dapat bereproduksi saja, memerlukan waktu yang cukup lama. Harus menunggu hingga berumur 6 tahun. Jadi, hati-hati menyimpan telurnya ya kak. Itu kan calon keponakan otan. Baiklah, telur si kura-kura harus segera masuk ke ruang inkubator, agar tidak rusak dan dapat menetas. Suhu dalam ruang ini juga harus diatur, agar telur tetap hangat, menyerupai suhu seperti pengeraman alaminya. Hooray, selamat datang di dunia bayi toki. Ayo, semangat, kamu pasti bisa. Dalam telur yang berukuran 30 x 22 mm ini, anak-anak kami akan menetas setelah 3 bulan pengaraman tan. Ukuran tubuhnya hanya sekitar 28 x 20 mm saja. Mungil banget kan, Tan? Sebelum dilepas ke alam, anak-anak kami harus diisolasi dulu di inkubator, selama minimal 1 bulan. Hingga tubuh mereka dipastikan mampu bertahan dengan suasana alam. Watan yakin deh, kamu pasti bisa sob. Nah, kalau yang ini adalah kura-kura rote yang telah dewasa, teman. Ukuran tubuhnya termasuk mini jika dibandingkan dengan jenis kura-kura kebanyakan, yakni sekitar 15 hingga 25 cm saja. Sayangnya, reptil endemik sobat otan dari Pulau Rote ini belum terdaftar sebagai hewan yang dilindungi lho. Kura-kura unik ini seringkali diperdagangkan oleh para kolektor reptil endemik internasional. Akibatnya, ini sulit sekali menemukannya di habitat aslinya di Pulau Rote. Oleh karena itu, penangkaran ini dibuat untuk dapat mempertahankan habitat si kura-kura leher panjang. Dan juga agar masyarakat mendatang tahu, kura-kura leher ular bukan hanya sekedar cerita, apalagi dongeng. Oh ya, Tan. Aku juga punya kunikan lho. Aku tidak dapat menarik masuk kepalaku hingga ke dalam tempurung. Aku hanya mampu melipat leher ke samping, ke sisi bawah bagian terluar tempurungku, sebagai upaya untuk perlindungan diri, Tan. Eits, tapi justru itu kelebihan ku, Tan. Oh, Tan tahu enggak? Pasti kamu menang terus ya kalau ikut lomba makan kerupuk. Apa? Bisa menang di lomba makan kerupuk? Itu sih sudah pasti, Tan. Tepatnya nih, karena aku memiliki leher yang panjang, aku dapat bertahan lebih lama berada di dalam air, Tan. Aku tidak perlu susah-susah untuk mendapatkan oksigen dari permukaan air. Hanya cukup menjelurkan kepalaku saja tanpa perlu berenang hingga keluar dari air, Tan. Kayak kapal serem gitu lho. Oh, tidak. Tolong, tolong. Si kura-kura terbalik. Pasti dia kesulitan membalikkan tubuhnya. Kerja yang luar biasa, Sob. Otan kira kamu tidak dapat membalikkan tubuhmu lagi. Yah, yah, yah. Itu karena bantuan dari lehermu yang panjang, Tan. Oke, otan aku ini kehebatanmu. Tapi, hati-hati tergilir ya. Tidak hanya lehernya yang panjang. Si kura-kura rote ini juga memiliki kaki yang sedikit lebih panjang dan berjakar yang memudahkannya untuk dapat perjalanan lebih cepat, teman. Hebat.